Intro Sebanyak 33 orang bandar narkotika hasil tangkapan personil satuan narkoba Polres Tanjung Balai Sumatera Utara dan Polseks tempat Akhirnya ditetapkan sebagai tersangka Selama dalam kurun waktu 1 bulan terhitung dari tanggal 1 Juni hingga 9 Juli 2018 petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti narkotika milik para tersangka diantaranya sabu sebanyak 220 gram, ganja 38 gram, dan 528 butir pil ekstasi Kapolres Tanjung Balai AKBP Irvan Rifai dalam konferensi perse mengatakan bahwa dari 33 orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu sudah termasuk anak di bawah umur yang statusnya masih pelajar sedangkan rincian dari jumlah para tersangka itu terbagi dalam 3 kelompok masing-masing untuk pria dewasa berjumlah 28 orang dan wanita dewasa berjumlah 1 orang sedangkan untuk anak di bawah umur yang berstatus masih pelajar berjumlah 4 orang menurut data untuk barang bukti sabu mengalami kenaikan 68% dan pil ekstasi naik menjadi 342% sedangkan yang menurun adalah ganja sebanyak 30% selain itu Kapolres juga menyampaikan agar segenap lapisan masyarakat hendaknya dapat bekerja sama dengan polisi untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai selama periode bulan Juni sampai dengan 9 Jui jadi ada 24 perkara yang kita hukum dengan total di bulan 33 tersangka yang mana dari 33 tersangka tersebut itu bisa kita profiling lagi, kita klasifikasikan lagi ada kurang lebih 24, 32 tersangka itu lagi-lagi dan 1 orang tersangka itu perempuan dan dari 33 tersangka tersebut 4 diantaranya itu masih kategori anak-anak dan 2 diantaranya dari status yang anak-anak tersebut itu masih kategori pelajar dari Sumatera Utara Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sub indo by broth3rmax